Bukan penting loh. Terus, dan akhirnya, jadilah sekarang ya, kayak BRIN saat ini, co-working space itu memang dipergunakan oleh para peneliti, baik dia ingin bekerja di mana saja, kapan saja, di berbagai wilayah yang ada di BRIN. Dan kemudian ada kegiatan fandom juga, bahwa misalnya di public libraries, ataupun mungkin di university libraries, itu kegiatan-kegiatan yang istilahnya bersifat community, itu bisa dilakukan di mana dari kita bisa menyampaikan topik-topik tertentu, apa nih yang lagi in sekarang, dan akhirnya community-nya juga engage di perpustakaan kita. Ada juga maker movement, di mana maker di sini kita bisa istilah ini ya, awam aja membuat gitu ya, pembuat. Jadi istilahnya kita menjadikan atau memfasilitasi para inovator di wilayah perpustakaan kita, ataupun institusi yang kita naungi, untuk bisa menjadi yaitu inovator, berinovasi, kita bisa menyediakan berbagai alat, tools, apapun itu, yang tentunya sudah cukup banyak, mungkin di beberapa belahan ini ya, perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia sudah menerapkan, seperti pernah sharing juga di ITB, yang juga membuat makerspace, yang juga mengimplementasi teknologi ya, entah itu VR, virtual reality, maupun dari 3D printer dan lain-lain. Nah, di ITB juga disampaikan dari sisi teknologi tadi, itu mereka memang VR itu disiapkan, bisa dipinjamkan, 3D printer juga untuk para ini ya, biasanya pembuat market-market, ataupun pembuat ya itu ya, prototype, itu bisa menggunakan 3D printernya. Dan itu dipinjam secara berkala, dengan cara booking, seperti fasilitas yang apa adanya ada di perpust ya, entah itu kita booking kubikel, atau ruang, ataupun buku. Nah, itu teknologi selain tadi VR, ada AI juga. Gimana sih AI bisa diterapkan? Nah, ini memang progressing ya, jadi entah AI dalam hal apa, karena kan cukup besar, ada beberapa yang menerapkan robot, mesin learning di dalam perpustakaannya, apalagi jika kita perpustakaan riset yang ada hubungan dengan teknologi, atau informatika, itu akan sangat memantik ya, kalau kita bilang, memantik para periset, untuk bisa exploring lebih dalam, dengan fasilitas yang kita sediakan. Kemudian juga ada IOT, dan ada yang cukup unik, yaitu unplug, yaitu suatu ruangan yang benar-benar, kalau kita bisa bilang quiet room, yang di mana si quiet room itu, menyediakan tempat ini ya, bisa aja istirahat, atau misalnya tempat PWPW, tanpa ada koneksi internet, ataupun listrik, colokan listrik. Nah, di sini bisa, ini ya, membuat rekan-rekan, misalnya di University Libraries, untuk bisa disconnected, dari dunia luar, yang penting mereka bisa istirahat, karena tren saat ini, generasi millennial, atau generasi Z ya, itu selalu online terus, dengan ini ya, di tangan mereka, dengan HP mereka. Nah, dari sisi unplugged ini, jadi isu juga, bagi rekan-rekan perpustakaan, yang bisa menerapkan unplugged ini. Dan juga data everywhere, bahwa ternyata, data itu cukup penting, kalau kita biasa dengar, data is the new oil, the new currency, itu udah jadi modal kapital, kita bersama ya, yang dimana perlu dikelola juga. Dan, poin ketiga, education, pendidikan, ini cukup lumrah digunakan, di rekan-rekan, akademik librarian, dimana, connected, atau flip learning, itu sebenarnya ada hubungannya, dengan mock, yang akan kita bahas, yaitu massive open online course, atau online learning, blended learning, dan lain-lain, yang akhirnya booming, karena, memang karena pandemi ya, jadi remote working, remote learning, menjadi poin penting, untuk kita terus produktif, entah itu belajar, maupun bekerja. Nah, di sini ada Beijing, Beijing itu, dari badges, atau label, yang dimana, ini ada istilah yang digunakan, beberapa rekan di luar negeri, untuk bisa memberikan, credential, credential itu, entah itu bentuknya, biasanya disebutnya, micro credential, yaitu bisa sertifikat, lisensi, ataupun hal-hal yang, menyatakan bahwa, orang tersebut, sudah, mengikuti, pembelajaran, aplikatif, yang akhirnya dia, jadi, ini ya, master di situ, entah itu, yang tadi, mengikuti online learning, yang akhirnya mendapat sertifikat, dan itu biasanya, kalau rekan-rekan, tahu di link in, ya, dalam hal, misalnya, kita habis mengikuti, beberapa, courses, dari luar, online courses, yang luarannya adalah sertifikat, bisa kita, attach di link in, gitu, yang akhirnya, akan, menyampaikan, oh, kita habis, menambah, kapasitas, kita tuh, di, topik-topik tertentu, nah, ada juga terakhir, di gamification, beberapa, pendidikan, maksudnya, pembelajaran, ya, yang online, itu sifatnya, yang kalau, mungkin rekan-rekan, udah belajar, itu masih, non-interaktif, jadi, kalau misalnya, udah, mungkin rekan-rekan, udah belajar, di future learn, Coursera, ataupun, hal-hal lain, yang, istilahnya, baru, 101, 101, dan, jadi, mereka itu, tidak, tidak ada, feedback, secara langsung, dari pemateri, nah, itu, dianggap, belum interaktif, belum cukup interaktif, tapi, untuk, menuju ke sana, perlu adanya, gamification tadi, entah itu, sifatnya, kuis, yang ada feedback, dan, hal-hal menarik, yang bisa, ini ya, mengajak, para peserta, untuk bisa, ini, lebih, lebih dalam, memahami, materi yang disampaikan, nah, ini juga ada, trik-trik khusus, yang sebenarnya, dari, kita, para, pustakawan, yang, tentunya, berada di area, riset, maupun pendidikan, itu akan sangat, bermanfaat, jika bisa kita, ketahui, di environment juga, di point environment, itu ada resilience, bahwa, di perpustakaan, kalau kita melihat, library as a space, gitu, sebuah building, kita bisa lihat dari, apakah dia, ini ya, baik, dari sisi, ini, perat pengaturan cahaya, maupun dari sisi, environmentally friendly, bahkan, bisa juga, disable friendly, dan juga, tidak hanya tadi building, tapi juga komunitasnya, apakah, dibangun komunitas, yang benar-benar, sehat di dalam, kemudian juga, di point, politics and government, jadi, di sini, lebih ke, bagaimana, perpustakaan itu, bisa punya peran, ini ya, menggerakkan, masa ya, jadi, misalnya, disediakan, tadi, cash cash wall, itu suatu hal, yang, generasi milenial, sangat, cocok, atau dekat sekali, seperti, misalnya, menyediakan, cafe, ataupun, market, yang bisa mengundang, rekan-rekan, untuk bisa kaya, one stop services, termasuk, smart cities juga, jadi, sebenarnya, dalam hal ini, kita, sebagai pengelola data, dan informasi, bisa menjadi bagian, dari, ini ya, cabang-cabang, data, data yang, dikelola oleh smart cities, nah, dari sisi ekonomis, juga, untuk income inequality, dalam hal ini, perpustakaan, bisa, menggaungkan, istilahnya, kegiatan-kegiatan, terapan, yang bisa, menambahkan informasi, kepada para, pemustaka, ataupun user, misalnya, dalam hal ini, menambah, kreasi, atau kreativitas, terhadap, misalnya, batik, atau tenun, dan lain-lain, atau cara membuat, apa, di, ini ya, kompos, dan lain-lain, itu biasanya, dilakukan oleh rekan-rekan, dari, public libraries, yang tentunya, sudah, sudah cukup banyak dilakukan, dan, berperan di masyarakat, secara langsung, dan terakhir, demografik, jadi, melihat, ini ya, rekan-rekan, pemustaka, baik itu, dari sisi, level, usia, maupun, dari digital native, apakah mereka, melek digital, ataupun enggak, di sini, bisa kita, berikan, masukan-masukan, program-program, yang cocok, untuk, yang, ini ya, orang tua, lanjut usia, maupun, para generasi, milenial, nah, dari sini, sebenarnya, dari, tren ala, American libraries, ini, sudah, memantik, inspirasi, inspirasi, bagi rekan-rekan, pustakawan, ataupun, perpustakaan, secara, space, atau institusi, untuk bisa menerapkan, ini ya, poin-poin di sini, dan ini, saya baru menyampaikan, mungkin, kurang dari, 50% poin, isu terkini, jadi, rekan-rekan, bisa langsung aja, cek, di ala trends, filter libraries, di situ, banyak, masih banyak lagi, poin-poin, yang, disampaikan, nah, kalau misalnya, kita bicara tadi, filter libraries, di sini juga, dengan rekan saya, Vili, dari, Universitas Minus, kami juga mendeteksi, ini, memetakan, inovasi, trend, perpustakaan, pergeruan tinggi, saat ini, tapi memang, sifatnya masih, preliminary, studies, karena memang, kita juga, nggak bisa, dari, ini ya, karena pandemi, keterbatasan, waktu juga, untuk bisa, eksplorasi langsung, ke pergeruan tinggi, tapi kami, melakukan, desk research, melalui website, yang melihat, memantau, kira-kira, inovasi-inovasi unik, apa aja sih, yang ada di Indonesia, gitu, khususnya, di perpustakaan, pergeruan tinggi, yang disampaikan, melalui website, dan dijelaskan, di fasilitas, poin fasilitas, dan ternyata, kami membaginya, menjadi, lima kluster, sebenarnya, dengan, tadi ya, level-level, society, teknologi, dan, hingga demografi, yang dimana, akhirnya, muncullah, dengan, level 4, seperti, 4 star, ya, seperti hotel, yang, mereka ternyata, cukup, lengkap, menyediakan, beberapa, poin, yang tadi, disampaikan, oleh, tren dari ala, entah itu, dari, dua lembaga itu, ada, Universitas Siakwala, yang menyediakan, Open Educational Resources, yang, bagian, dari, Open Science juga, dan juga, ada Universitas Indonesia, dengan, knowledge ATM-nya, dan ini, merupakan, bagian dari, kajian, kepustakawanan, 2021, yang, dilakukan oleh saya, dan, tahun kemarin, kemudian, setelah kita tahu nih, poin-poin, yang cukup banyak ya, ayo kita eksplorasi, tantangan-tantangannya, tapi, karena saya, memang lingkupnya adalah, pustakawan riset, jadi, saya akan, mengkerucutkan, ke, fungsi dari, research data librarian, nah, kalau misalnya, mungkin, rekan-rekan, di, perpustakaan, perguruan tinggi, ataupun, perpustakaan riset, di kementerian lembaga, itu, sangatlah familiar, terkait peran, pustakawan riset, pustakawan akademis, dan lainnya ya, karena, memang, secara, fokus, dan secara, profesi, itu, memang, melayani, para peneliti, akademisi dosen, yang tentunya, menyediakan, dari kegiatannya, adalah, menyediakan layanan data, penelitian, kalau untuk, research data librarian, dan memang, yang dilakukan apa aja, bisa bentuknya, konsultasi, pelatihan, advokasi, dan juga, kegiatan, partnership ya, kolaboratif, yang tentu, diinisiasi, antar dua pihak, nah, apa sih, yang diperlukan, oleh seorang pustakawan, khususnya, di research data librarian ini, mereka perlu mengetahui, kegiatan, atau isu-isu terkini, baik itu, yang isu terkini, dan maupun teknis ya, dan juga, kebijakan, karena kita bicara, data penelitian, yang basicnya, memiliki, ini ya, sifatnya, berbagai bidang ilmu, jika kita bicara, data biologi, dengan data, fisika, itu akan berbeda, sensitivitas datanya, makanya, kebijakan, atau legalitas, dari data, itu, jadi, hal penting, kemudian, information policy, on data repositories, karena repository data, cukup banyak, ya, tentu, kita pasti tahu juga, bahwa, ada, kebijakan-kebijakan khusus, atau, fitur-fitur khusus, yang digunakan, di sini, apalagi, bagaimana, bisa mempublish, data set, dan juga, mengikuti, requirement, atau persyaratan, seorang, ini ya, funders, atau penyandang dana, yang akan mendanai, riset kita, nah, di sini, secara singkat, saya sampaikan, fungsi dari, research data labrian, tapi, memang, secara terms, atau istilah, akan banyak, ya, kalau misalnya, tadi, saya sampaikan, research, dengan meng-highlight data, biasanya, disebut juga, research data manager, atau data stewards, nah, data stewards ini, sebenarnya, kalau di Indonesia, kan, bisa dibilang, menjadi wali data, yang sangat in line, di, kegiatan, satu data Indonesia, di mana, satu data Indonesia itu, adalah, open data, data terbuka, yang, sifatnya, memang, khusus untuk publik, digunakan, secara terbuka, oleh siapapun, tanpa ada batasan, dan, tentunya, pengelola data, atau wali data itu, jadi pertanyaan, siapakah mereka, gitu ya, nah, ini yang bisa jadi, rekan-rekan, pustakawan, atau profesional informasi, bisa eksplor lebih lanjut, karena data, ternyata memang, the new currency, the new oil, suatu hal yang perlu, dikelola dengan baik, apalagi, akan tersebar, di, demand-nya ya, ke setiap, PEMDA, kemudian, kalau misalnya kita bicara, Jakarta Smart Cities, Jabar juga, nah, itu pastinya, akan banyak pengelolaan data, yang dinamis, maupun, statis, untuk bisa dikelola, kemudian, dari sisi istilah lain, ada research librarian, scholarly librarian, academic, copyright, reference librarian, jadi istilah ini, sebenarnya cukup banyak, tapi kita memang, membahas sesuai, spesialisasi kita ya, spesialis, kalau misalnya kita bicara, keprofesian, dokter itu, punya spesialisasi, entah dia, spesialis jantung, penyakit dalam, dan lain-lain, kalau kita ini memang, sesuai interest kita, nah, kalau misalnya ingin, disatukan, atau dijadikan, suatu payung ya, kita bisa menyebutnya, sebagai subject librarian, atau subject specialist, yang memang, disediakan, biasanya di, fakultas ya, se, untuk, para mahasiswa itu, bisa, berkonsultasi, one-on-one, ataupun, in-group, terkait, kegiatan mereka, untuk mengakses, informasi, sumber, sumber informasi yang ada, nah, ditambah lagi, mereka juga, si subject librarian, itu punya, expertise-nya, keahlian masing-masing, entah itu, copyright-nya, citation metric, citation manager, kemudian, data management, literature review, open access, dan juga, disini, saya highlight, open educational resources, yang, akan sangat, punya banyak peran ya, dari rekan-rekan, fakulti, universitas, maupun, di perpustakaan riset, karena, memang, kita juga, setipe, penanganannya, kepada perisat, maupun dosen, digital repositories, dan banyak lagi, ini, saya ambil dari, University of Missouri, yang mereka, menyediakan, cukup banyak, subject librarian, terkait, topik-topik tertentu, entah itu, di library, information science, bisa menghubungi, Kimberly, ataupun, di linguistik, bisa menghubungi, Anna Barker, dan, topik lainnya, nah, kalau misalnya, kita berangkat lagi, ke, universitas, yang, memiliki fakultas, ataupun, departemen, pasti, cukup banyak nih ya, subject librarian, yang bisa, digaungkan, atau misalnya, reference librarian, dan lain-lain. Tadi, saya juga, menyampaikan, bahwa, data cukup penting, tapi memang, kita, prinsipnya, di awal, dari, DIKW Framework, yang mungkin, rekan-rekan, sudah cukup familiar, bahwa, tidak hanya, informasi, atau pengetahuan, yang kita kelola, tapi juga, back to the roots, yaitu data, yang memang, dalam hal ini, akan, berbeda-beda ya, kebermanfaatannya, di perpustakaan, entah itu, sekolah, umum, kemudian, akademis, atau pergunaan tinggi, maupun riset, yang, jadinya, akan sangat, manajemennya, akan berbeda, masing-masing, jadi, based on policy, kalau untuk data ini, dan tentunya, based on karakteristik, atau disiplin ilmu juga, yang, akan sangat, besar ya, bahasannya, tapi memang, kalau misalnya, berangkat dari data, mau gak mau, kita sebagai, kalau misalnya, kita tahu, the guardian of knowledge, gitu ya, pustakaan sebagai, fungsi itu, tentu data, informasi, dan knowledge, jadi, bahasan dari, pengelolaan, atau manajemen kita, nah, untuk membantu, rekan-rekan, memahami, tipe-tipe data, kenapa sih, research data, kok tadi ada sebut, open data, biar gak pusing, kita bisa bagi, menjadi empat bagian ini ya, kalau misalnya, rekan-rekan tahu, GDPR, yang ada di EU, general data protection, itu sebenarnya, menjaga personal data, personal data itu apa sih, suatu data yang, benar-benar sifatnya personal ya, entah itu, mungkin KTP, kalau di sini, hold records, record kesehatan, yang sifatnya sensitif, dan hanya bisa diakses oleh, agensi terkait, misalnya mungkin, di rumah sakit tertentu, dan, peruntukannya, untuk, services layanan, jadi, inilah personal data, kalau kita bicara, research data, tentu, suatu data yang digathering ya, entah itu, komponennya cukup banyak, tapi telah, di identifikasi, jika ada data sensitif, di sana, dalam hal ini, dicontohkan, bahwa, health record, yang tadi, disambungkan dengan, kesejahteraan, masyarakat, bahwa, apakah dia, semakin bagus, kesehatannya, bagaimana, kesejahteraan, dari, kehidupan dia, gitu, dan ini ada, satu poin linking, di sana, yaitu, nama, atau mungkin, KTP, social security number, dan lain-lain, jadi, ini perlu, di identifikasi, artinya, perlu dihapus, untuk memastikan, bahwa, datanya, tidak merujuk, ke, sumber, karena disitu, ada data personal, personal data ya, dan, peruntukannya, khusus untuk, riset, murni untuk, riset, dan, di-share juga, kepada, trusted user, untuk, riset, nah, kemudian, open data, nah, inilah yang tadi, saya sampaikan, terkait, satu data Indonesia, wali data, dan juga, mungkin, Pemda, Jakarta, smart city, dan lain-lain, yang sifatnya, non-sensitive data, jadi, bisa dibuka, secara luas, sifatnya bisa, sejak public domain, dan, biasanya, kalau di sini, kita ambil dari data, gov.au ya, mungkin, kalau di Indonesia, data.go.id, yang tentunya, bisa, bisa, dimanfaatkan oleh masyarakat, seluas-luasnya, untuk riset, tulisan jurnalistik, dan lain-lain, terakhir, adalah security data, jadi, ini, benar-benar, data yang, close access, tidak ada yang bisa, mengaksesnya, ya, kecuali untuk, orang intelijen, atau keamanan. Nah, dari sini, kita bisa, lihat perbedaan, data, secara jelas, bahwa, kita akan, bicara lebih banyak, risis data, dan, open data, tapi, akan saya, lebih highlight, risis datanya. Nah, kalau misalnya, kita lihat juga, data set, apa sih, yang punya nilai, nilai tinggi, ya, di sini, disampaikan, cukup banyak, yang tentunya, dalam hal ini, di cover, oleh, statistik, teman-teman statistik, BPS, ataupun, misalnya, mungkin, BIG, geospasial, dan juga, data keuangan, di Kementerian Keuangan. Nah, di satu data Indonesia, memang sudah meng-cover, keempat itu, ya, data kepegawaian juga, dari BKN. Tapi, yang poin kelima, di satu data Indonesia itu, mengakomodir, others data. Jadi, mereka belum menginggung, science, atau research data, karena memang, sifatnya yang tadi, dinamis. Karena, statistik, dan lain-lain, itu adalah data yang statis, mudah untuk, dikelola, dan juga, diintegrasikan, untuk sains, dan research, karena, sifatnya tadi, dinamis, berbeda, antar disiplin, pengelolaan datanya, akan cukup, beragam. Karena, ya tadi, seperti, subjek spesialis, perlu ada, kepakaran. Nah, maka, dari itu, disini, dinilai sebagai, high value data set. Kalau, misalnya, data set ini, ada, rapih, dan bisa digunakan, secara, untuk riset berkelanjutan. Dia itu, memiliki potensi, untuk, mendukung, tadi, ekonomi, sosial, maupun, luaran yang, sifatnya ini ya, lingkungan, yang akhirnya, biasanya, diminta oleh, para, multirindustri, atau stakeholder, terkait, entah itu, G2G, ataupun, di luar dari itu. Nah, kalau misalnya, kita bayangkan, berapa sih, dana yang dikeluarkan, untuk mengelola data ini, khususnya, di riset data, jika, misalnya, datanya itu, book of data ya, masing-masing, dipegang oleh, researcher, dosen, akademisi, kemudian, disimpan masing-masing, dengan biaya, yang cukup besar, pengelolaannya juga, banyak ya, itu dari, PWC, Eropa, di tahun 2018, menyampaikan, bahwa, ternyata, biaya, untuk, ini ya, mencapai, 10,2, bilion euro, dimana itu, kalau kita, itu kan, jadi, triliunan rupiah, dan, cukup mahal, karena, in silos, kita bilangnya, tersebar, di banyak orang, dan akhirnya, diakses pun, tidak, tidak ada manfaatnya, karena, yaitu, tidak accessible, dan tidak bisa ditemukan, karena, tersebar cukup banyak, nah, maka dari itu, kita melihatnya, sebagai, suatu, ini ya, program, untuk data intensif, open science, akhirnya, banyak, para, 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 yang, mulai, melirik ini, karena, tadi, dampaknya, adanya, big data, menjadikan, machine learning, atau AI, lebih efektif, untuk menggunakan data, yang memenuhi prinsip fair, tadi, sudah rapi, bisa ditemukan, bisa diakses, bisa digunakan, dengan sistem lain, dan juga, bisa digunakan kembali, nah, tentu, di sini, prinsip fair ini, paling banyak digaungkan, di dunia, kenapa? Karena, memang, pengelolaan data itu, sebaiknya, dari awal ya, dilakukan, entah itu data riset, open data, dan data lainnya, kalau misalnya, sudah rapi dari awal, akan mudah, sekali, untuk memenuhi, fair principle ini, di mana, dimulainya, memang, dari diri sendiri, misalnya, dari, perisatnya sendiri, akademisi dosennya sendiri, nah, kalau misalnya, tadi kita melihat, produsen data ya, dan juga, mungkin ada dua aktor di sini, produsen data, dan, pengelola data, dan, untuk mencapai, successful data, yang istilahnya, bisa, tersimpan dengan baik, dibagikan, dan juga, terpercaya, nah, kalau misalnya, kita bicara, data di Indonesia dulu deh, kita, lingkupnya masih, riset data, apakah sudah ada data, penelitian, yang disimpan, kita introspeksi, pribadi dulu, apakah, selama ini, saat melakukan riset, datanya disimpan di mana, oke, masih disimpan di laptop, tapi, itu berarti, yang in silos tadi ya, kemudian, mungkin di Google Drive, ataupun, misalnya, kalau kita bekerja dalam tim, masih dipegang, orang A, anggota B, anggota C, yang, akhirnya, tersebar, terpecah, nah, itu pertanyaannya, jadi, di Indonesia sendiri, untuk save data, masih tanda tanya, apalagi di preservasi, apakah bisa diakses, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau, selanjutnya, kemudian di share, dibagikan, bahwa dia bisa diakses, ditemukan, disitasi, akses, dan ditemukan itu, cukup berbeda, karena, jika bisa diakses, tapi, saat kita klik, nggak bisa di, download, ataupun mungkin, tidak ada, identifier khusus, yang, secara konsisten, atau persisten, ini ya, menggambarkan, bahwa, oh, ini adalah, luaran datanya, maka itu, belum bisa memenuhi, accessible, atau discoverable, dan, akhirnya, bisa disitasi, dan, untuk menjadi trusted, tentu perlu ada, ini ya, agreement, dari komunitas, komunitas itu, entah, misalnya, kalau kita bicara, data riset, komunitas ilmiah, apakah sudah di, review, oleh, para, reviewernya, memastikan, datanya, sah, valid, ataupun, mungkin, dari pembimbingnya, supervisor, dan, akhirnya, bisa di, reproducible, dan reusable, nah, ini, by system semua, dan, akan berbeda, tiap domain, dan stakeholder, integrasinya, nah, oleh karena itu, cukup, ada beberapa, atau cukup banyak, komunitas, atau asosiasi, yang concern terkait ini, apalagi, terkait research data, yang kita bisa, coba eksplorasi langsung, ke research data, aliens, atau RDA, di RDA, sendiri, itu cukup banyak, expanding, perluasan, peran-peran kita, sebagai pustakawan, ataupun, sebagai pengelola, dari research data, dan juga, yang dalam halnya, untuk kurasi data, dan preservasi, nah, untuk, profesi, perpustakaan, atau pustakawan, di RDA, ternyata, cukup besar, dan, meng-cover, 12% dari membernya, secara total, member RDA, itu ada 12 ribuan, dimana berarti, seribu, atau dua ribu, dari member tersebut, adalah pustakawan, lalu, siapa 10 ribu, tadi ya, sisanya, itu adalah, para, ekspertis, di berbagai bidang, ilmuwan, yang sangat konsert, terkait data, penelitiannya mereka, masing-masing, nah, dari situ, akhirnya, kita bisa lihat nih, sebelumnya, memang, saya, tadi mungkin, Bacahaya menyampaikan, saya juga ikut, atau didukung, oleh Australia Award, untuk bisa juga, belajar mengenai, tata kelola data, yang akhirnya, kita saling belajar ya, ada tim, Bapenas di situ, kemudian, BPS, dan beberapa, Pemda, yang ikut dalam, short course, yang didanai, Australia Award, nah, ini kita, hostnya adalah, Griffith University, dan, salah satu supervisor kita, Tom Fairhouse, menyampaikan bahwa, untuk membangun, ekosistem, interoperable, kemudian, platformnya, dan visualisasinya, baik, itu, kalau misalnya, goal, maka, akan, menciptakan, suatu, pembuatan, kebijakan, ya, kebijakan yang baik, kemudian, layanan, yang, tentunya, lebih efektif, di, setiap, institusi, ataupun, regional, kalau, mereka, di, Australia sendiri, mereka, by state, jadi, seperti, kita juga, mungkin, di provinsi, akan, berbeda, kebijakannya, antara, Jakarta, Jawa Barat, dan, Jawa Tengah, gitu, kalau, mereka, sama, antara, Queensland, Sydney, maupun, di, Melbourne, nah, itu, masing-masing, memiliki, ini ya, positif, negatifnya, dari, kebijakannya, tapi, kalau, di sini, Griffith University, menyampaikan, contoh-contoh, yang ada di, Queensland, nah, dalam hal ini, Australia, secara negara, sudah, melakukan, pendekatan, terkait, open data, semenjak, 2013, di mana, kita sendiri, mungkin, SDI, satu data Indonesia, itu, dari, sama ya, 2014, 15 juga, yang akhirnya, menjadi, sekarang, sudah ada di, Bapenas, dan sedang dibangun, integrasinya, nah, kalau untuk, open data, open data yang di, Australia, itu, memang, sudah ada, manajemennya, atau, roadmapnya, semenjak, Desember, 2015, yang benar-benar, meng-highlight, atau, menjadi, pedoman, pegangan penting, ya, bagi para, penyedia, data, produsen data, maupun, pengguna data, untuk, bisa, menggunakan, dan juga, mengakses, data yang, sudah rapih, yaitu, data yang, non-sensitive, dan, di sini juga, menjadikan, menyampaikan, ya, bahwa, komitmen pemerintah, untuk, open data yang, benar-benar, baik, sesuai, regulasi, tidak menyalahi, copyright, ataupun, suatu hal, penyalahgunaan data, ya, dan, ini, benar-benar, bisa jadi pegangan, percontohan kita, untuk mungkin, tim satu data Indonesia, di Bapenas, maupun, kita, sebagai, pustakawan data, untuk bisa, mengetahui, kebijakan-kebijakan, yang, mendeskripsikan, ya, ini ya, data sensitif, nah, kalau misalnya, kita bicara, suatu nilai, data, data bagi pemerintah, kita bisa, lihat, dari, indikator, ya, indikatornya, entah itu, dari sisi manajemen informasi, maupun, dari, kebermanfaatannya, di sisi ekonomi, maupun, kepada masyarakat, mungkin, saya hal-hal yang, untuk, research value of data, berarti, bahwa, di sini, jika, datanya, bernilai, dikelola dengan baik, itu, akan bisa, memantik, area, research, yang, jadinya, istilahnya, bisa dimanfaatkan, nih, data ini, dalam hal ini, kita, cukup tahu, bahwa, data COVID, itu, jadi, data yang paling banyak digunakan, kita bisa, eksplorasi, misalnya, dampak COVID, terhadap, mungkin, kesejahteraan, tadi, ya, mungkin, dari, kebijakan, bantuan sosialnya, itu, dari sisi sosial, tapi, bisa juga, eksplorasi dari, data, genome, sequence-nya, dan lain-lain, yang sudah, secara luas, di-share, kepada para, para riset, maupun, mungkin, jurnalistik, dan para, pengelola data, atau pengguna data, kembali, nah, akhirnya, kita bisa, lihat juga, nilai data, berbasis, gitu, nah, kalau misalnya, semakin, dekat, produksi, datanya, ya, semakin, semakin dekat juga, para rekan-rekan, para periset, atau pengguna data, mengelolanya, jadi, lebih, lebih, bernilai, gitu, tapi, ada satu waktu, di mana, jika, topik tertentu itu, booming, secara historical, itu, akan memiliki, nilai yang berbeda juga, jadi, sifat, value of data itu, dinamis, nah, kalau kita tadi, bicara, the value of data, kita bicara juga, tadi, gerakan-gerakan, kenapa sih, ada open science, dan kenapa, booming, dan, sebenarnya, di Indonesia itu, sudah tahapannya, di mana, dan, ternyata, Indonesia juga, sudah cukup banyak, gerakan-gerakan, yang sangat care, terkait, keterbukaan, entah itu, kita, jurnal ilmiah, kita, banyak menggunakan OJS, open journal system, dan lain sebagainya, nah, yang di sini, di highlight, paling unik adalah, multilingual, jadi, kalau misalnya, kita bicara, jurnal yang berkualitas itu, harus Inggris, nggak sih, harus bahasa Inggris, ternyata, nggak juga, bahasa Indonesia, bisa jadi, ini ya, kekayaan, intelektual kita, jika memang, kontennya berkualitas, maka dari itu, multilingual scientific knowledge, itu memadu, madankan, keterbukaan, ini ya, ilmiah, sebagai hal, dari sisi bahasa, nggak jadi, gap atau batasan, termasuk, bagaimana, pembuatannya, kemudian, evaluasi, dan komunikasinya, mungkin, saya, izin sharing dulu, sebenarnya, dari sini, adalah, ramuan-ramuan, dari, yang disampaikan, UNESCO, recommendation on open science, bahwa, ternyata, sebagai kita, produsen data, kemudian, pengelola data, itu, perlu, juga, mengetahui, apa sih, dasar, fundamental, kenapa adanya, gerakan open science, dan, apa sih, yang bisa kita lakukan, dari, dari kita sendiri, lingkungan, maupun, kegiatan, instansi, ya, bisa di inline-kan, saya coba, share videonya, mudah-mudahan, bisa, bersuara, dan, kalau tidak bersuara, nanti, Mbak Cahaya, tolong, invokan ya, terima kasih. To address the complex challenges of the 21st century, we need better science, we need a more transparent, accessible, and inclusive science, which builds on collaboration, we need science that is beneficial for all people in every corner of the world, in other words, we need open science, but how does open science work? With open science, scientists, and engineers, open license, to share their publications, data, educational materials, software, and even hardware, worldwide. They could share research infrastructure to you, and make data, archives, and research equipment more accessible. Do open science, innovators, sebenarnya ini, suaranya agak kecil. Science is a lot of research, ranging from biology to astronomy, to bridge the gap between society and science. By opening traditional science to other knowledge systems, science can be enriched by exchanges with indigenous and marginalized groups, for the benefit of all. Just imagine what we can achieve with open science. by openly sharing data, we can develop treatments and vaccines faster, as we did for COVID-19. With greater international collaboration, we can deal with biodiversity loss and climate change more effectively. open science will help to improve the quality of research while also broadening its social impact. Yet today, the benefits of science are still only available to a minority. that are still available to us. Most scientific knowledge is stored behind paywalls, excluding those who cannot afford to pay for access. Imagine that you are a doctor, but you don't have access to the most recent methods of stating lies. Or you have an idea that could revolutionize agriculture or renewable energy, but your university cannot afford to pay for the data you need to realize your project. We have to change the way science works so everyone can contribute to and benefit from it. The good news is that scientists and non-scientists from all over the world are stepping up to ensure a just transition to open science. Many have joined UNESCO in developing the first international recommendation on open science, The UNESCO recommendation sets global standards for making open science a reality that leaves no one behind. Now, it's your turn to support the movement and make sure that science is accessible to all with benefits for all. Yeah, jadi tadi sudah cukup merangkum banyak ya. Mungkin saya next slide. Nah, jadi di sini akhirnya dari UNESCO recommendation yang sudah diketuk palunya, final draft-nya di November 2021, baru saja mungkin dua bulan yang lalu, dan akhirnya sudah disepakati bersama antar member UNESCO yang ada 190-an negara untuk bisa kita bersama-sama kerja kolektif untuk mendukung open science ini. Nah, salah satu dari perwakilan Indonesia itu diwakili dari LIPI waktu itu, dan sekarang saat ini adalah BRIN dan juga dari ITB pada Sabta dan Pak Hendro. Dan ini kita drafting sebenarnya sudah dari 2019 awalnya dari pertemuan general conference, jadi sudah berjalan dua tahun ya. Gimana karena terkendala pandemi, penyepakatan atau closing dari draft dokumen ini jadi terkendala. Tapi secara kelompok atau kolektif ingin meng-cover setiap level dari kebutuhan science itu ya, tadi agar tidak ada minority ataupun mayoriti. Nah, kalau kita lihat benefit of open science itu cukup bisa dibagi menjadi tiga, yang sebenarnya open science itu tadi disebutkan bisa meningkatkan kolaborasi ilmiah, dan dengan adanya berbagi itu bisa memicu atau memantik tadi ya, saling berkolaborasi, bekerjasama, yuk kita penelitian bareng, ataupun memancing ide-ide baru yang konstruktif. Nah, kalau untuk dari sisi bahasa ya, keterbahasaan multilingual dari scientific knowledge itu akhirnya terlebih terbuka, bisa diakses dan akhirnya bisa digunakan oleh siapapun, entah itu di negara tertentu ataupun belahan dunia lain. Yang poin ketiga itu akhirnya dari tadi kreasi, evaluasi, dan komunikasi yang disampaikan di proses kegiatan ilmiah ini, bisa mengganti komunikasi zaman dulu yang mungkin hanya paper-based atau text-based, yang di mana kita hanya bisa murni sebatas mensitasi paper, dan akhirnya kita melakukan penelitian lanjutan. Itu tidak hanya sebatas itu, tapi juga kita ada dialog di situ, kita bisa berinteraksi langsung dengan para penulisnya, ataupun bertukar data set, yang akhirnya riset berkelanjutan kita lebih dalam, karena langsung ke datanya ya, jadi lebih bisa diproses kembali. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Setiap unsur, setiap aktor memiliki perannya masing-masing, entah itu si produsen data misalnya periset, akademisi dosen, dan lain-lain, sebagai pengelola data juga kita bisa punya perannya. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang paling banyak di sini di highlight adalah promosi maupun investasi. Nah, promosi tentu untuk meningkatkan tadi ya, kesadaran bahwa gerakan open science ini bisa dilakukan di berbagai level ataupun aksi, maupun investasi, jadi memicu para stakeholder atau pemangku kebijakan untuk bisa melakukan investasi terhadap SDM-nya, kepada infrastruktur maupun layanannya. Nah, kalau misalnya key pillars-nya, hanya ada lima poin, tapi mencakup cukup banyak poin-poin penting ya di sini, tapi saya akan highlight secara khusus di open scientific knowledge, di mana memang peranannya sangat besar pustakawan di sini. Nah, kalau di sini kita lihat open scientific knowledge itu ini ya, terdiri dari scientific publication. Pustakawan mungkin di akademisi, kemudian di pustakawan riset itu cukup familiar dengan hal ini. Open research data. Di BRIN sendiri kami sudah banyak beberapa pengelola data, research data librarian yang sudah aware, apalagi kalau kita lihat dinamikanya BRIN maupun di universitas dengan level ini ya, satuan kerja kalau kita bilang di BRIN, tapi kalau universitas mungkin ada departemen dan fakultas, itu masing-masing punya kepakarannya yang akhirnya bisa ada subject specialist maupun kalau kita di BRIN itu dibilangnya kawasan. Nah, ada juga open educational resources. Poin-poin ini yang akan kita bahas di bagian sesi terakhir, dan juga ada open source software and source code, dan open hardware. Nah, apa sih peran pustakawan di sini? Nah, mungkin saya akan angkat dulu bahwa dari visi misi BRIN sebagai science hub yang tentunya benar-benar memfasilitasi publik untuk bisa membangun ekosistem riset dan inovasi yang ini ya, bagus. di mana dalam hal ini sudah kalau kita lihat mungkin ada tiga poin yang perlu disinggung untuk mempromosikan mungkin open science atau ekosistem riset dan inovasi yang unggul dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, dan yang terakhir infrastruktur. Dalam hal ini BRIN sudah mengeluarkan banyak sekali kebijakan yang tentunya akan mendukung tadi beberapa pointers yang ada di open science. Dalam hal ini mungkin kita bisa lihat open infrastructure, open hardware, software, dan lain-lain. Di sini BRIN membuka seluas-luasnya infrastrukturnya, di mana misalnya kita memiliki 500 laboratorium yang tersebar di belahan Indonesia, wilayah Indonesia, dan itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Jika rekan-rekan memang ada spesialisasi di keilmuan tertentu, mungkin di oceanografi, kapal, dan lain-lain, bisa coba cek ke ELSA, ilayanan sains, atau mungkin rekan-rekan dari pustakawan riset ataupun universitas, itu bisa menginfokkan kepada rekan-rekan jika mereka tidak punya akses ke kapal riset, mereka bisa akses ke ELSA, saat ini masih LIPI, LIPI.go.id, tapi nanti akan jadi BRIN. Di situ mereka bisa nge-tag atau nge-booking, nge-booking kapal riset untuk jangka waktu tertentu. Dan itu sifatnya gratis, kecuali ada bahan pakai, bahan habis pakai. Nah, kalau wajib serah simpan data, dan sebenarnya luaran ilmiah primer, itu juga sudah dipayungi oleh UU Sistem Nasional IPTEC nomor 11 tahun 2019, yang nantinya akan diturunkan ke peraturan pemerintah yang saat ini masih drafting terkait penyelenggaraan IPTEC. Nah, di sini benar-benar membahas bagaimana kita mendokumentasikan kegiatan, produk yang sifatnya luaran ya, luaran dalam bentuk data, karya ilmiah, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Dan di situ regulasi penyokong cukup banyak disinggung, apalagi di situ juga di penyelenggaraan IPTEC, kita menyebutnya ada tiga pelaksana yang perlu aware terkait hal ini. Pertama adalah SDN IPTEC, kelembagaan IPTEC, dan juga penyandang dana. Karena kita lihat ekosistem, belajar dari luar juga, ekosistem funders ataupun sponsorship, fellowship itu cukup kuat di situ, yang akhirnya punya peran untuk mendukung, yaitu dokumentasi atau preservasi pengetahuan. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara open science, ada open infrastructure, di sini BRIN juga sangat mengakomodir open platform, baik itu dari sisi SDN-nya, infrastructure, dan jejaring. Yang pada akhirnya, kita sebagai pustakawan BRIN atau pustakawan riset, ataupun rekan-rekan yang berasal dari mitra industri, kemudian dari perguruan tinggi, bisa melakukan kolaborasi, kolaborasi global maupun regional, kepada rekan-rekan sesama BRIN, yang akhirnya kita bisa collab untuk, entah itu riset, kemudian fasilitasi juga, dan kegiatan lain yang tentunya, untuk tercipta gitu ya, ekosistem atau hub-hub kegiatan riset dan inovasi. Dan ini sangat terbuka sekali. Dan rekan-rekan, jika ada berkeinginan juga, untuk melanjutkan sekolah, atau melakukan riset yang didanai, hibah atau kandit, itu bisa cek juga, manajemen talentanya di BRIN, yang tentunya, akan sangat banyak program-program terbuka di tahun ini, yang tidak hanya bisa dimanfaatkan internal BRIN, tapi juga eksternal BRIN. Kemudian juga, kita balik lagi ke laptop, gimana sih abis itu ya, BRIN sebagai perpustakaan riset. Kalau kita lihat lagi, dari future of libraries, tentu mudah aja, kita bisa lihat aja nih, apa sih investasi yang bisa kita terapkan, di perpustakaan riset kita, berbasis tip tadi, society, teknologi, edukasi, environment, politik, government, ekonomi, dan demografi. Yang tentunya, akan cukup banyak konsep-konsep, yang bisa kita lakukan, apalagi dengan adanya transisi ini, semakin strong nih, kepakaran kita, kemudian, ruang gerak kita, untuk misalnya di kawasan Serpong, itu untuk riset industri, kemudian untuk Cibinong, di Mas Rizal, Bogor, untuk kawasan yang ekspertisnya, keilmuan ilmiah nature, biodiversity, dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengimplementasikan, beberapa aksi, yang tadi sejalan dengan open science movement. Singkatnya saja, yang memastikan bahwa tadi, dokumentasi atau preservasi pengetahuan, itu berjalan. Nah, apa yang bisa kita lakukan lagi, dalam waktu dekat, yang sebenarnya sudah berjalan juga, oleh rekan-rekan, dari tim BRIN, maupun mungkin, dari rekan-rekan non-BRIN, yang ada di perpustakaan, masing-masing, di instansi masing-masing, yaitu, meningkatkan scientific literacy, atau mungkin kita ada juga digital literacy, dan lain hal, kepada publik. di mana kalau dalam AI ini, kita program besarnya, ada scientific glam, maupun research data management. Nah, kalau untuk scientific glam sendiri, kalau melihat ini, dari struktur organisasi BRIN, kita bicara, keilmiahan, kita bisa didasarkan pada organisasi riset. Organisasi risetnya, akan semakin kaya, yang tentu, demand untuk pengelolaan data, dan keluaran ilmiah, keluaran ilmiah, tidak hanya karya, tapi juga kekayaan intelektual, yang tentu cukup banyak, patent, prototipe, dan lain-lain, itu perlu kita kelola, gitu, sebagai dokumenter, dokumenter pengetahuan. Nah, di sini, kita, bidang repository, multimedia, dan penerbitan ilmiah, berada di, deputi bidang, fasilitasi riset dan inovasi. Di bawah sini, ada cukup banyak, istilahnya kita fasilitator ya, untuk pendanaan riset, kemudian, banyak juga, kegiatan-kegiatan, yang istilahnya, memfasilitasi semua OR, maupun dari kedeputian, untuk bisa melaksanakan, kegiatan riset dan inovasinya. Nah, di sini, juga, tidak hanya nasional, tapi lingkupnya adalah daerah juga, jadi, yang balik tenda, yang biasanya ada di, pemerintahan, Pemda, itu juga, akan secara, melakukan transisi, untuk bisa, juga, konsen, membangun ekosistem riset dan inovasinya. Di sini, kita balik lagi, demand terkait, ke pengolahan data, maupun luar ilmiah, menjadi, poin penting, karena, produsen data, akan semakin masif, gitu. Nah, bicara scientific glam, glam, kalau, mungkin rekan-rekan, ada yang ikut, di HD, Oktober, tahun lalu, di situ, mission menyampaikan, bahwa, glam ini, adalah sebuah, institusi, budaya, yang misinya, adalah, menyebar, menyebar, luaskan, pengetahuan, sebesar-besarnya, yang tentunya, dasarnya, adalah, pengetahuan itu, sudah, teruji, dan, walaupun, sifatnya prediksi, sudah, di review, gitu. Dan, coveragenya, cukup besar, tidak hanya, galeri, library, archive museum, tapi, institusi, dokumenter lain, ya, seperti, Botanical Garden, kalau kita, mungkin, di Kebun Raya Bogor, kemudian, ada juga, Biobank, database kita, ada, DNA Bank, kemudian, zoologi, dan lain-lain. Nah, itu cukup banyak, yang bisa kita, sampaikan, untuk dimanfaatkan, sebagai, riset berkelanjutan. Tapi, dalam hal ini, konteksnya, riset data, tadi, yang penting, jelas, deidentifikasi, dan peruntukannya. Nah, di, Pak Hendro juga, menyampaikan, di, di HD, itu, gimana, progres, dari, silos, galeri, library, arkad, dan museum, ini, akan menjadi, integrated, management, of scientific collection, dimana, di kami, di, direktorat repository, multimedia, dan penerbitan ilmiah, akan, memanage, itu, dan, tentunya, demand, untuk, ini ya, upgrade skill kita, kemudian, untuk bisa juga, menjembatani, transisi, integrasi, itu, data, dan luaran, itu jadi penting. Dan, terakhir juga, dari, research data management, di tahun lalu, kita udah, menggaungkan, beberapa kegiatan, berbagai topik, di sini, ada cukup banyak, yang membantu, kami, memoderatory, kegiatan, yang, tentunya, diisi oleh, para, speaker-speaker, yang, ini ya, ahli di bidangnya, khususnya, di data management, karena banyak, di antara mereka, adalah para penulis, bukunya sendiri, nah, maupun, para praktisinya, jadi, kalau misalnya, rekan-rekan ingin, flashback, menggali, lebih dalam, terkait, research data management, bisa, akses ke, youtube-nya, kepustakaan, PDDI, Liti, nah, lalu, apa sih, tadi, kita bicara banyak, open science, dari open data, kemudian, research data, nah, apalagi ini, dari open science, yang bisa kita, ini ya, ya, kita gali-gali, yang bisa kita ambil, kebermanfaatannya, dari profesi kita, terakhir, adalah, di mana, peran kita di, MOC, atau, Open Educational Resources, ini akan sangat, ini ya, dekat peranannya, sebenarnya, tidak hanya, di perpustakaan, perguruan tinggi, riset, maupun sekolah, yang memiliki LMS, ya, kita bilangnya, Learning Management System, nah, di situ, kita bisa memanfaatkan, Open Educational Resources, sebagai, satu pool, sematerial, yang ada konten, pembelajarannya, pengajaran, maupun hasil riset, berbagai format, yang tentunya, entah itu, mau diberikan lisensi, public domain, maupun, under copyright, tentu ya, kita bisa menggunakan, open license, ataupun creative commons, yang cukup mudah digunakan, nah, kalau misalnya, kita bilang, Open Educational Resources, itu sama, nggak sih, dengan MOOC, kalau misalnya, rekan-rekan masih bingung, MOOC, e-learning, kemudian, online learning, yang kita tahu, online learning itu, bisa seperti, Coursera, Future Learn, ataupun, hal-hal yang, dari, Pusdiklat LMS, itu, bisa, Moodle, atau banyak tools lain ya, nah, itu, sebenar berbeda, tapi, mereka bisa, diintegrasikan, gimana caranya, nah, kita highlight dulu, Open Educational Resources, itu, memang, benar-benar, isinya, sumber-sumber aja, yang, nanti, akan, hyperlink ke, materi, tiap materi, atau modul, yang disampaikan di, online learning, atau e-learning, maka dari itu, lisensi, terhadap, sourcesnya itu, sumber-sumber, pembelajaran, pengajaran, atau riset, itu, perlu di, kelola, jadi, pengelolanya adalah, ya, bisa kita ambil, peran kita, sebagai pustakawan, akademis, maupun, ada sebutannya lagi, pustakawan, resources, pustakawan, sumber-sumber informasi, research librarian, nah, kalau kita lihat, good practices, biar lebih, mengerti, atau mengena, gimana sih, konsepnya OIR, di Australia sendiri, sudah dilakukan, semenjak, 2017, di mana, mereka, tujuannya adalah, untuk, memastikan, setiap, sumber-sumber, yang muncul, di MOCS, ataupun, di OIR mereka, itu, sudah memenuhi, copyright, dan, license yang benar, kemudian juga, memastikan, bahwa, yaitu, sumber-sumber, praktisnya, bisa, membantu, perpustakaan, perguduan tinggi, di Australia, untuk, ini ya, baik, penggunaannya, nah, goalnya itu adalah, ya tadi, akan banyak nih, resources yang masuk, dan, karena makin banyak, kita perlu, organisasi dong, kita perlu kelola, agar mudah ditemukan, yang dimana, caranya adalah, memastikan mereka, bisa diakses, dan juga digunakan, secara legal, dengan memberikan lisensi, kemudian, secara teknisnya, dengan memberikan, open standard, maksudnya, mungkin bisa dibilang, persistent identifier, atau digital object identifier, dan, secara digital, entah itu, sifatnya online, terorganisir, dan mudah ditemukan, nah, ini disampaikan, dari, koal Asia sendiri, mereka secara, khusus, mengangkat, topik OER, di, perpustakaan, nah, untuk, Australia sendiri, mereka ada, Council of Australian University, librarians, yang menyampaikan, goal, untuk, perkembangan OER ini, di perpustakaan, memastikan, bahwa, setiap, librarian, yang ada di, khususnya di perpustakaan, perguruan tinggi, maupun riset, untuk bisa, ini ya, sharing platform, kemudian, mengembangkan, segala mereka, juga, advokasi mereka, mungkin rekan-rekan, bisa nanti, coba, cek di, enabling modern curriculum, karena itu, bagian dari, kurikulum modern mereka, untuk, distance learning, ataupun, online learning, nah, kemudian, apalagi, di, OER, penerapan OER, di Malaysia, nah, mereka sendiri, sudah ada, roadmapnya, yang, dilakukan, untuk, tujuannya, knowledge outreach, memastikan, tadi, knowledge, yang sudah, cukup banyak, kita kelola, akhirnya, bisa, di, punya impact, ya, tersampaikan, nah, caranya, adalah, memfasilitasi, open business learning, dengan, OER, tadi ya, di embedded, saling linking, resourcesnya, dan juga, sifatnya, tadi, bisa dari, mock, ke OER, mocknya, itu bisa apa saja, bentuknya, kemudian, micro credential, tadi, saya sampaikan, beijing, jadi, istilahnya, jika mereka, para pengguna, mocknya, sudah, selesai, melakukan, kegiatan, training, ataupun, pembelajaran, mereka akan mendapatkan, sertifikat, yang, secara, resmi, bisa dijadikan, ini ya, credential mereka, ataupun, YouTube channel, nah, di sini, rekan-rekan bisa baca, lebih lanjut, di library, supporting, online learning, dan juga disampaikan bahwa, apa sih, yang bisa kita lakukan di OER, ya, tentunya, tadi ya, dari masifnya, resources yang sudah terkumpulkan, dari, mungkin, dosen, ataupun, reading list, subject guides, itu bisa dikelola, secara masif, dilinkingkan ke, online learners, maupun, ini ya, model-model yang ada, dan, kita juga bisa, membuatnya, by subject, by, habits, kemudian, dikonekkan, ke para, online learners, entah itu, fakulti, ataupun, researcher, dan, akhirnya, membantu mereka, untuk, yaitu, help them, to help themselves, gitu, membantu mereka sendiri, untuk bisa, lebih literat, menggunakan, online resources, lalu, OER di Singapura, bagaimana, di NUS juga, memberikan contoh, bahwa, OER-nya sudah digunakan, menjadi subject guides mereka, yang tentunya, masing-masing, punya cukup banyak, ya, secara keilmuan, dan, ini akan sangat baik juga, diterapkan di BRIN, kalau misalnya, memang, kita sudah, stabil, atau establish, organisasi risetnya, nah, ini resource librarians, yang mengelola ini, di NUS library, itu cukup banyak, resources librarians-nya, dan, memang, goal-nya mereka adalah, yang memfasilitasi, layanan, koneksi ini, connecting, dari resources, topik, tertentu, kepada modul, yang sudah ada, dan, tipe, datanya, apa aja sih, yang resources yang ada, bisa e-book, e-journal, newspaper, video, database, dan lain-lain, dan, tidak terbatas, karena, tadi, di, definisinya, any medium, dan, any storage, gitu ya, penyimpanannya pun, bisa di platform tertentu, dan, akhirnya, akan sangat membantu, tadi, educational resources kita, untuk bisa, di, di, kelola, atau, dikoneksikan kepada, si pemustaka, nah, apa yang bisa kita dapat, dari sini, tentu ada peluang, dan tantangan, di mana, peluang sendiri, bisa kita rangkum, bahwa, ini adalah, programnya, manajemen talenta, dan, untuk membangun, kompetensi kita, SDM, infrastructure, dan juga, regulasi ya, tiga poin ini, sangat penting, untuk paralel, dijalankan, entah itu, dari, kita punya, peluang nih, untuk berkolaborasi, karena, kita banyak forum, ataupun, kegiatan, yang bisa saling, interaksi, ataupun diskusi, networking, jerjaring, kemudian, dari masing-masing, bisa melakukan, upgrade capacity, dan juga, open platform, yang sudah, bisa dimanfaatkan, seluas-luasnya, tantangannya, tentu, tadi, resources ya, resources, sumber-sumber itu, tidak hanya, human resources, tapi, dari fasilitas, sarana-prasarana, maupun, policy-nya sendiri, regulasinya, kemudian, komitmen untuk, sustainability-nya, untuk berkelanjutan, dan juga, kualitasnya, dan, budayanya juga, kita perlu bangun, secara bersama, termasuk, dari sisi, awareness, terkait, copyright, dan awareness, ownership isus, lisensi, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita, mungkin, eksplorasi, rekan-rekan bisa coba, belajar lebih dalam, jika memang, memiliki interest, terhadap hal ini. Dan, sebenarnya, ini juga adalah, knowledge sharing, yang saya sampaikan, hasil dari kegiatan open access training, yang dilakukan tim BRIN, bersama para Widya Iswara, yang dilakukan bersama Direkturat Pengembangan Kompetensi BRIN, juga BUSDM, BUSDM-nya BRIN. Di sini, kami, secara bersama-sama, saya selaku, perwakilan, pustakawan juga, untuk bisa, membangun, OIR, yang, istilahnya, sebenarnya, kita sudah punya LMS, yang juga punya resources-nya, tapi untuk memperkaya, konten, dan juga, istilahnya, karena transisi BRIN, semakin kaya, penyatuannya, akan semakin besar PR-nya juga. Nah, di sini, kita belajar, mengenai, Instructional Design. Mungkin para Widya Iswara, itu sangat familiar, ya, terkait konsep-konsep pembelajaran. Saya malah belajar hal baru, mengenai pedagogi, andragogi, untuk pembelajaran anak kecil, maupun dewasa, yang sangat berbeda pendekatannya. Nah, di sini ada rekan-rekan dari, pengembangan kompetensi, kemudian, Biro SDM, pemanfaatan riset, dan itu mereka, ini ya, meramu, bagaimana desain, dari pembelajaran, suatu modul itu dibangun. Dan, di sini, saya berperan di content developer, bekerjasama dengan rekan-rekan, WDI Suara, maupun Biro SDM, untuk, memastikan resources-nya, itu benar-benar terkoneksi, maupun, aset-aset ya. kalau misalnya kita bicara, tadi, direktorat, repository, multimedia, dan penerbitan ilmiah. Aset-aset itu, tidak hanya, bentuk publication, tapi juga bisa aset video, audio, rekaman, dan lain sebagainya. Jadi, tentunya, akan semakin kaya, resources yang dimunculkan, di modul tersebut. Terakhir, ada platform developer, yang juga dengan, Pusdatin, Biro SDM, dan lain-lain. Di sini, kita highlight, bahwa, akan sangat berhubungan, dengan, ini ya, evaluasi jabatan, atau analisis jabatan, yang ada di BRIN, maupun mungkin, bisa dimanfaatkan, oleh rekan-rekan, di perguruan tinggi, mungkin di, Direktorat Pengembangan SDM-nya, untuk melihat, bagaimana, ekspertis, rekan-rekan, bisa dibangun. Yang tadinya, hanya tahu, 10, jadi bisa jadi, tahu 11, atau jadi 20, gitu. Jadi, di sini, Biro SDM, akan melakukan, analisis-analisis tertentu, untuk, memetakan, karir, pengembangan, kompetensi, individu, para, researcher-nya, kemudian, SDM IPTEC, maupun manajemen IPTEC. Nah, yang terakhir, mungkin, saya, akan, sedikit menyinggung, remote working ya, karena pandemi, saya merasa, di 2021 itu, banyak hal-hal, yang bisa kita lakukan, dengan memanfaatkan teknologi, di mana kita bisa, berkoneksi, berkejaring, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dari belahan dunia lain, dengan device apapun. kadang, kita suka, zoom double, triple, pakai, dua laptop, satu HP, yang akhirnya, ya itu ya, benar-benar kerja, 24-7, tapi, karena dari situ, kita bisa, kolaborasi nih, mengganti, habit kita, di mana, sebenarnya, kita bisa, berjaring, nggak hanya, di kubikel, meja kerja kita, tapi juga, bisa, bekerja sama, dengan rekan-rekan, yang beda, zona waktu, beda negara, maupun, ini ya, benua, yang pada akhirnya, saya merasa, dengan kita, konsep, co-working space, maupun, mungkin rekan-rekan, yang ada di BRIN, juga sudah, memanfaatkan, CWS-nya, itu bisa, memaksimalkan, upaya, ataupun, fasilitas, dari remote working ini, dan, tentunya, bisa, hal-hal, yang bisa kita, ambil catatan sedikit, ternyata, one size, does not fit all, di mana, kalau kita, pegang baju, ada ukuran, MS, XL, L, jadi, siapapun, perannya, apapun, dengan kapasitasnya, bisa berperan, jadi, rekan-rekan, bisa eksplorasi, masing-masing, terkait, interest rekan-rekan, akan hal, yang mungkin, tadi, saya sampaikan, karena, sifatnya memang sharing, kemudian, librarians juga punya, role penting nih, untuk SDG, melalui open science, ada banyak poin ya, 17 poin, yang ada di SDG, yang tentu, tidak, sepertinya, tidak hanya terbatas, setiga ini, apalagi, kalau kita bicara, sains, itu akan, menyentuh, semua SDG, yang ada, dan, terakhir adalah, librarians to be, an effort, advocate gitu, perlu, mengembangkan, advokasi skillnya, lebih dalam, agar bisa, ya tadi, tidak hanya, belajar, teori, tapi praktik juga, dan beraksi, nah, di situ yang, mungkin, take away, yang bisa saya ambil, secara pribadi, mungkin rekan-rekan ada, take away lain, dari sesi sharing, hari ini, dan, itulah diskusinya, dan, benar-benar nanti, kita bisa diskusi, lebih lanjut, sekian, terima kasih, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, kembali, Mbak, Mbak Cahaya, terima kasih, terima kasih, kepada Mbak Reni, atas sepatarannya, materi yang disampaikan, sangat termanfaat sekali, tadi ada, tren-tren perpustakaan, masa depan, yaitu, America Librarian Trend, terus juga, ada tantangan, data Librarian, ini baik, itu isu teknis, maupun isu terkini, alasan, kenapa ada gerakan open science, keunggulan dari open science, dan area of action-nya, terus juga, tadi ada penjelasan, mengenai konsep, open education resource, yang berbeda, sama yang mau, tetapi, bisa diintegrasikan, serta materi-materi lainnya, nah disini, kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh nanti, melakukan try-tren, terlebih dahulu, sebelum nantinya, akan dipersilahkan, atau juga, bisa menuliskan pertanyaannya, pada kolom chat, nah sebelum, kita memasuki, sesi tanya jawab disini, karena disini, kita kedatangan, Bukala Renzi, dari Universitas Indonesia, selamat siang menjelang sore Ibu, disini, saya ingin bertanya, mengenai tanggapan Ibu, atas hasil penelitian, dari Mbak Renzi, tadi, yang di awal, mengenai, memberikan minta keempat, kepada perpustakaan UI, Kepada Ibu Kalerensi, iya, ini saya ya, iya Ibu, maksudnya apa ya, maksudnya apa, saya kayaknya, tidak ada mengajukan pertanyaan deh, enggak Ibu, tadi, ada, di hasil penelitian, yang Mbak Renzi, tadi, ada memberikan, bintang keempat nih, kepada perpustakaan UI, mengenai Open Science tadi, Oh, yang memberikan itu siapa? Mbak Renzi, sebagai, di hasil penelitiannya, Oh, oke, terus, pertanyaannya apa, Mbak Maaf? Tanggapan Ibu nih, mengenai, Mbak Renzi, memberikan bintang keempat nih, kepada perpustakaan UI, iya, tanggapannya, senang aja sih Mbak, harusnya, yang ditanya Mbak Renzi nya, kenapa kasih bintang keempat? Saya sih senang aja, tentu saja kita senang ya, karena, maksudnya, upaya kita dihargain, salah teman-teman, seperti itu. Makasih Mbak Renzi, gitu Clara. Iya, saya nggak mudah. Iya Bu, jadi memang, dari itu ya Bu, sempat kita kontak juga, dengan Bu Clara, terkait ya itu, kajian saya, ada perguruan tinggi, dan cukup menarik, banyak ya, kita benar-benar, saya dan Vili, secara pribadi, sampai liar, karena, skimming, ini, inovasi-inovasi apa aja sih, yang ada di perguruan tinggi, yang akhirnya itu, kita lihat, memang hanya, desk research, gitu, melihat website-nya, fasilitasnya, apa saja, yang akhirnya kita petakan, munculah dua lembaga, yang menyediakan hal unik, yaitu, open educational research, dari si Akwala, dan juga, UI, dari, dengan knowledge ATM-nya, begitu. Oh, iya, nah, itu memang, apa namanya, waktu itu saya informannya ya, gitu, tapi, saya kan sebetulnya, sebagai informan kan, memberikan informasi, sesuai dengan, yang diminta peneliti ya, jadi, hasil jadi bintang empat, atau bintang berapa, itu tentu saja, hasil dari mereka, sebagai pustakawan UI, terima kasih sekali, mudah-mudahan, kami bisa jadi bintang lima, tahun depan, gitu ya mbak ya, iya, amin bu. Baik, terima kasih bu Kalarensi ya, atas, tanggapannya, selanjutnya, di sini ada mas Yumi, Yumi, yang ingin, mengajukan pertanyaan, silahkan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sebenarnya pertanyaan saya, ada di cat ya, ada di cat, mohon dibacakan aja. Baik, Mas, di sini Mas Yumi, bertanya, yang pertama itu, pada Masif Open Online Course, kita tahu, suatu pendidikan, jarak jauh berbasis, ICT, bagaimana penerapannya, ke perpustakaan sekolah, bagaimana cara pengaplikasiannya, ke perpustakaan sekolah, berbasis, in list life. Iya, baik Mbak Cahaya, terima kasih Pak Yumi, dari Provo Linggo, mengenai Masif Online Open Course, tentu, tergantung ya, kalau misalnya, di perpustakaan sekolah, memang sudah memiliki, kita sebutnya, Learning Management System, mungkin dari DICT, ataupun, ya, dari, ini ya, pendidikan SD sekolah, ya, itu menyampaikan, atau memfasilitasi, Learning Management Systemnya, tentu, bisa kita, ajukan, sebagai, tambahan ya, jika memang perlu, menyediakan resources, resources itu, bisa saja, buku sekolah, buku bacaan, kemudian, koneksinya, ke katalog, yang sudah ada, nah, itu yang bisa kita, mungkin dari pustakaan, bantu, untuk memperkaya, MOOCs, atau LMS, yang disampaikan, di DICT, di, apa, kemedikbud, begitu Pak Yumi. Ya, terima kasih, dan ada satu pertanyaan lagi, di kolom, ada satu pertanyaan lagi, Mbak, ini, mengenai, bagaimana menyikapi, perpustakaan, yang dianggap, sebelah mata, inovasi, yang masih berkendala, oleh kebijakan, terus larangan, mengikuti, webinar perpustakaan, bagaimana nih Mbak? Iya, mohon maaf, kalau internet saya, putus-putus ya, tapi, kalau misalnya, dari, pertanyaan Pak Yumi, kalau misalnya, ingin melakukan inovasi, tentu, di situ ada, aksi dulu ya, kalau misalnya, kita ada ide, dan peraksi, mudah-mudahan, bisa dilirik, sama atasan, tapi memang, selalu, yaitu, alasan klasik kita, terbatas, dari, environment, atau lingkungan, yang kurang mendukung. saya potong boleh ya. Boleh Pak Yumi? Sebenarnya, inovasi, atau kreasi, sudah saya tunjukkan, dengan, adanya beberapa, komputer, mulai, dari pintu masuk, perpustakaan sekolah, saya sediakan, buku tamu, berbasis, indislate, kemudian, pendaftaran anggota, terus, sarana opak online, cuman, cuman, yang saya sayangkan, kenapa, jika di, laboratorium komputer, itu bisa, dimosilitasi dengan, bagusnya, perpustakaan itu, dapat, mohon maaf, bahasa, kasar pikir, itu, bekas-bekasnya, kok, kenapa dipandang, sebelah mata, padahal, tujuannya sama, pendidikan, ke siswa-siswi, yang ada di sekolah, itu, itu yang, ada kendala saya, jadi, saya, saya dalam penerapannya, ya bertahap ini, jadi, jadi tidak bisa, jadi saya merasakan, ada kecemburuan sosial, antara, laboratorium komputer, dengan, perpustakaan, gitu, itu, itu yang, jadi, saya, kadang kerja itu, bondok, gitu, istilahnya, bahasa jauhnya, aneh, gimana menyikapinya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yumi, memang, dalam hal ini, kita, ini ya Pak, perlu, lebih banyak diskusi, dengan para, ya itu, misalnya, mungkin dari kepala sekolah, guru-guru, menyampaikan betapa pentingnya, maksudnya, fasilitas yang bisa, perlu diberikan, di perpustakaan sekolah. Nah, dalam hal ini, tadi saya menyampaikan, tadi, ada tiga poin, yang harus, berjalan paralel, entah itu, SDM, dari sisi manusianya, kemudian infrastruktur, fasilitas, sarana-prasarana, maupun kebijakan. Nah, jika memang, kebijakan belum mendukung, kita perlu, berdiskusi ya, advokasi, bernegoisasi, kepada, rekan-rekan, para pengambil kebijakan, entah itu di lingkungan instansi Bapak-Ibu, untuk bisa memfasilitasi ini, sampaikan urgensinya, dan di situ mudah-mudahan bisa di cover. Tentu dalam, selain bottom up, top down juga ya, Bapak-Ibu, di sini kita ada beberapa, mungkin rekan-rekan dari Perpusnas, yang bisa juga, memfasilitasi hal seperti ini, memfasilitasi hal seperti ini, ataupun dari, kemendikbud, untuk bisa juga menyampaikan, aspirasinya bahwa, ya itu, dari sekolah itu perlu ada, porsi, perpustakaan sekolah perlu ada, porsi khusus pendanaan, karena memang, dana pendidikan cukup besar ya, kalau kita lihat. Nah, mungkin nanti dari situ bisa, mudah-mudahan bisa ada perubahan, walaupun, pasti ada, ada proses di dalamnya. Begitu Pak Yomif. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Reni, atas jawabannya, apakah masih ada yang ingin bertanya kembali? Kalau saya boleh nanya ke Mbak Cahaya, bisa enggak Mbak? Boleh. Iya, Mbak Cahaya kan lagi, ini ya, kuliah ya, Nah, itu menggunakan, ada LMS khusus, atau ada komentarnya nih, terkait, distance learning, pembelajaran jarak jauh? Untuk bagian, kampus aku ya? Oke, kalau misalnya, LMS sendiri, atau pembelajaran jarak jauh di, apa ya, fasilitas pembelajaran jarak jauh, yang difasilitasi sama kampus itu, udah bagus, cuma, kadang-kadang, ada dosen yang enggak menggunakannya secara maksimal, ataupun, kadang ada masalah gitu, misalnya, kita pengen absen, tapi, pas mau absen, itu ternyata enggak bisa diakses, atau gimana, jadi harus, ke, bagian, bagian kampus dulu, buat diselesain, terus baru kita bisa absen, ataupun, kadang-kadang, sebenarnya, udah ada nilai-nilai, bukan, udah ada, apa ya, tugas-tugas yang diberikan, tapi, nilainya tuh, enggak transparasi, jadi, enggak dikasih tahu ke kita, kayak gitu sih, Mbak, yang saya alami. Iya, jadi, mungkin banyak, masukan evaluasi ya, gimana kita, tadi, dari sisi, penyedia, modul, penyedia pembelajaran, tidak hanya, fokus ke, mungkin, mungkin modulnya, gitu ya, konten pembelajaran, tapi juga, platform, aplikasinya, kemudian, pelaporan, jadi, ada evaluasi berkelanjutan, di situ ya, dari sisi pustakawan juga, jika punya peran, tadi, mungkin, di saya, di, berian, difasilitasi, untuk bisa, nyemplung nih, sebagai pengembang konten, untuk menambahkan, e-resources, tidak hanya, tadi, e-resources publikasi, tapi juga, mungkin, aset-aset, video, dan lain, dan lainnya, nah, di situ, jadi, akan lebih kaya nih, nah, kalau misalnya, sebagai mahasiswa, mungkin, Baca Haya, gimana, apakah ada daftar bacaan, saat ujian, open book, atau gimana? Kadang-kadang, ada dosen yang, memberikan, kesempatan gitu, untuk open book, tapi, kadang-kadang juga, enggak boleh, gitu, daftar bacaannya juga, udah di, bukan, apa ya, kayak diberikan gitu loh, modul-modulnya, udah diberikan, di bagian LMS-nya, seperti itu sih, jadi ya, maksudnya, dari situ, kita bisa lihat, user juga ya, perspektif, dari pengguna, maksudnya, dari Mbak Cahaya, sebagai, mahasiswanya, terus, kalau kita, evaluasi juga, tidak hanya mendengarkan, pengembang konten, ataupun, pemangku kebijakan, tapi yang akan menggunakan, ya, periset, mahasiswa, dosen akademisi, maupun, misalnya dia, benar-benar, lemuks, masif, itu, tidak ada, batasan profesi, tapi siapapun, yang ingin mengakses, bisa menggunakan, atau ikut, modul, pembelajaran, yang kita tawarkan, gitu sih, mungkin, Mbak Cahaya, ya, oke, baik, untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kepada Mbak Laili, dipersilakan, Halo, sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar, Ibu? Ya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Mbak Reni, saya tertarik, dengan, hasil penelitian, Mbak Reni, juga, Mbak Firly, terkait dengan, yang tadi disampaikan juga ya, ke Bu Clara, bahwa kebetulan yang memang di, jadi informan adalah Bu Clara, oh ya, perkenalkan dulu saya Laili, dari Perpustakaan UI, nah, kebetulan tadi juga kan jadi, apa ya, salah satu tempat penelitiannya Mbak Reni ya, nah ini, saya tertarik juga, sampai dikasih bintang empat, itu tuh sebetulnya apa aja sih, yang jadi, kategori, ataupun, ini penilaiannya seperti apa, kemudian juga, hal-hal yang menarik apa sih, yang, bisa dikembangkan, dan, sebagai bahan evaluasi, untuk Perpustakaan UI, mungkin itu kali ya Mbak Reni, terima kasih. Iya, saya langsung jawab aja ya, Mbak Cahaya, terima kasih Bu, Bu Lely, sebenarnya saya, anak asuhan ibu dulu, waktu di Wirada, jadi, berkat Ibu Lely juga, saya banyak belajar, di Perpustakaan Pergolan Tinggi, dan, bersama Vili juga, waktu itu, oh iya, barengan ya, waktu itu ya, banyak lah, anak-anak Wirada dulu, iya, saya lupa banyak-banyak juga sih, iya, siklusnya terus, nah, ini ya Bu, menjawab pertanyaan Bu Lely, saya juga dengan Bu Clara, menyampaikan ini ya, interestnya, oh, di UI, banyak inovasi-inovasi, yang sebenarnya, ada yang bottom up, top down, gitu, dari hasil diskusi kami, dengan Bu Clara, waktu itu, jadi, selain Desk Research, kami juga, mengganti lebih dalam, melalui wawancara, nah, di situ, dari Desk Research itu, luarannya adalah yang tadi, clustering dari STAR, seberapa banyak, mereka memenuhi, inovasi trend, yang basisnya ala, jadi, kita benar-benar melihat website, kita, nilai, assess, fasilitas apa aja, yang, bisa masuk checklistnya, skipnya ala, gitu Bu Lely, entah itu, mendukung kegiatan society, edukasi, kemudian, teknologi, dan lainnya, hingga demokrasi, nah, dari checklist itulah, kita, petakan, karena kita juga, hanya ambil sampling, dari 4.000, perpustakaan, akademisi, dan lain-lain, kita ambil sekitar, 300, 400-an, dengan sampling, ini ya, yang sudah tervalidasi, dan itu, akhirnya, muncullah, clustering tadi, begitu Bu Lely, jadi, memang, kita lihat, di perpustakaan UI, karena, dari ini ya, websitenya juga, informatif, cukup banyak, jadi, kita bisa disclaimer, bahwa, jika website, dari perpustakaan perguna tingginya, kurang informatif, kita, nggak akan bisa, secara objektif, menilai, apakah, mereka, memiliki, itu ya, step tadi, unsur step, yang ada di ala, begitu Bu Lely. Terima kasih banyak, Mbak Renny, apakah, bisa, lihat hasil penelitiannya, kalau misalnya, di open nggak ya, bisa dibaca, untuk umum? iya Bu, saat ini, masih dalam, ini ya, depositnya, ke perpustakaan, perpustakaan, perpustakaan nasional, dan, masih siap terbit, nanti, kalau sudah terbit, official, akan saya sampaikan, ke, rekan-rekan informan juga, Bu Clara, juga boleh. Oke, terima kasih banyak, Mbak Renny, terima kasih, Mbak Cahaya. terima kasih, kepada Ibu Lely, atas pertanyaannya. Apakah, masih ada yang ingin, bertanya kembali? Karena, sepertinya, sudah tidak ada lagi, yang ingin bertanya. Saya ingin, mengucapkan, terima kasih, kepada Narasumber, yang telah menyampaikan, materi yang sangat, bermanfaat. Serta, terima kasih, saya ucapkan, kepada Bapak dan Ibu, sekalian, yang telah hadir, pada siang hari ini. Saya, Cahaya Wahyudi, selaku moderator, pada hari ini, undur diri. Saya kembalikan, kepada MC kita, yaitu, Mbak Untari. Baik, terima kasih, Cahaya, dan Mbak Renny, atas, presentasinya, pada siang hari ini. Knowledge sharingnya, luar biasa ya, buat saya pribadi juga, walaupun sudah sering diskusi, secara langsung, tapi banyak insight-insight baru, yang kita dapat pada siang hari ini. Semoga, Bapak Ibu, partisipan juga, merasakan hal yang sama, dan semoga, apa yang disampaikan oleh Mbak Renny ini, bisa, bermanfaat, bagi Bapak dan Ibu. saya sebagai perwakilan dari teman-teman pelaksana kegiatan ini, mengucapkan terima kasih banyak, atas kehadiran Bapak Ibu. Rencananya, kami akan melakukan knowledge sharing ini, secara berkelanjutan, namun mohon maaf, kalau untuk sertifikat ini, memang tidak kami sediakan, karena memang sepertinya knowledge sharing, dan sebenarnya kami berharap juga, Bapak Ibu bisa memberikan banyak, masukan juga berdiskusi, karena memang, knowledge sharing ya, tadi Mbak Renny coba memantik, bisa lebih banyak untuk diskusi dengan Bapak dan Ibu. Baik, karena sudah jam 3.15, Bapak Ibu mungkin juga ada banyak keperluan yang lain, kami akhiri untuk sesi kali ini, ditunggu saja informasi lebih lanjutnya, untuk masukannya juga, bagi kegiatan ini, kami sangat menerima, dan mengharapkan informasi-informasi, atau masukan-masukan terhadap kegiatan kami. Follow Instagram kami, di RMPI Brin, di rumah yang baru juga. Jadi, PDDI LIPI ini, sudah tergabung, untuk layanan kepustakaannya, di Direktorat Repository Multimedia dan Penerbitan Ilmiah. Banyak informasi-informasi, di Instagram kami, tidak hanya terkait dengan perpustakaan, tetapi juga ada terkait dengan penerbitan buku dan multimedia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan, pada acara kita kali ini. Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.